Hai guys, kita jumpa lagi di channel JF Kepo Emang lagi Kepo Saya disini lagi Lida Dan saya Lina Kami Sipani di Spor Mosa Kita akan bahas berapa sih gaji di Taiwan Tinggi gak sih? Nah untuk gaji Kak Ragil, kira-kira berapa nih? Kalau gaji aku disini ya Kalau gaji itu tergantung dari job kita Ada job formal dan ada job informal Kalau Kak Gina sendiri di formal atau informal? Kalau aku di informal Kalau Kak Ragil? Kalau saya kerja formal di pabrik plastik Di Taichung Kami sendiri di Taichung atau mungkin di kawasan Taipei? Oh saya di Taipei City Nah untuk Kak Ragil berapa nih gajinya? Pada penasaran nih Ya untuk gaji job formal itu berpisah antara 20 sampai 22 ribu Ya kalau job informal kira-kira berapa nih? Kalau job informal biasanya sih sekitar 17 ribu berapa gitu lah Terus kira-kira untuk gaji 22 ribu itu Kak Ragil dapat bersih atau masih ada potongan? Kalau 22 ribu ya masih banyak potongan nih Ada potongan angkes Terus ya kalau formal itu ada potongan angkes Ada potongan angkes juga Ada potongan angkes Mungkin disini perlu dijelasin gak ya buat rekan-rekan semuanya Terus masalah potongan angkes Lalu potongan angkes itu apa? Potongan angkes ya Kalau potongan angkes itu Kalau kita berobat ya Kita berobat ke dokter itu Kita gak harus dengan angkes gitu Kalau kita tanpa angkes Berobat ke dokter itu paling gak seribu lebih Tapi kalau kita dengan gunakan angkes Kartu asrans kesehatan Itu disini mandarinya Cien paokha Itu sekitar 150 Atau mungkin dengan Kalau misalnya kita masak yang besar Itu sekitar 400-450 Kalau Kak Bina sendiri potongannya gak ada? Sama juga sih ada angkes juga Ada agensi Terus apa namanya itu Kadang juga ada potongan buat HRC itu ya Itu juga sih Terus untuk kehidupan Kak Ragel disini sendiri Apakah cukup itu dengan gaji segitu? Kalau saya pribadi ya Gaji Rp22.000 itu Masih banyak sekali potongan angkes, 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 dan lain sebagainya Itu kurang, 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 dan kurang Apalagi kalau misalnya kehidupan kita ya Kalau kehidupannya glamor Kalau kita masih suka shopping, shopping itu pasti kurang Tapi semua itu tergantung dari diri kita masing-masing dong Bagaimana kalau dengan Kak Bina sendiri? Kalau saya sih juga cukup ya Lebih dari cukup lah kalau saya Soalnya kan untuk PRT Dari segi PRT itu juga tergantung juga dari manjikan Kalau ada libur Ada juga yang dipotong Ada juga yang gak bisa dipotong Ada juga manjikan ya Kalau baik Kadang kita malah dikasih uang saku buat libur gitu Wah enak dong Iya sih Berarti kalau gitu enakan diformat atau mungkin diinformat Kalau gitu tergantung orangnya ya Minat kerjanya di mana gitu maksudnya Berarti kan semua itu tergantung dari diri Diri kita sendiri bukan tergantung dari bajikan kita Ya gak? Semua pendapatan, semua pengeluaran juga dari diri Kita masing-masing Oke kita jumpa lagi di acara JF Gepo Sama lagi Gepo Kami Manis Profosa Undur diri See you Bye-bye Terima kasih